Pernah gak sih kalian merasa bingung membedakan mana berita yang benar dan mana yang hoax? Nah, itu dia yang namanya post-truth. Kenapa sih fenomena ini bisa terjadi? Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari perkembangan teknologi, polarisasi politik, hingga kurangnya literasi digital. Lalu bagaimana cara kita menghadapi era post-truth ini? Kita harus menjadi konsumen informasi yang cerdas, selalu mengecek fakta, dan tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum tentu benar. Selain itu, kita juga perlu mendukung media yang independen dan menjunjung tinggi nilai-nilai jurnalisme. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama menciptakan ruang publik yang sehat dan bebas dari hoax. Post-truth adalah kondisi di mana emosi dan kepercayaan pribadi lebih diutamakan daripada fakta objektif dalam membentuk opini publik. Gejalanya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital. Berikut beberapa gejala umum post-truth ya. Penyebaran hoax dan berita bohong Informasi yang salah atau disengaja dipelintir menyebar dengan cepat melalui media sosial dan platform konten lainnya. Yang kedua adalah fakta alternatif. Fakta-fakta yang tidak sesuai dengan narasi yang diinginkan seringkali diabeikan, atau bahkan dibantah dengan fakta alternatif yang tidak berdasar. Yang ketiga adalah polarisasi opini. Masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang sangat berbeda dan sulit untuk diajak berdialog. Kepercayaan pada tokoh otoritas yang tidak kredibel. Orang-orang lebih mudah percaya pada tokoh-tokoh yang mereka kagumi, meskipun pernyataan mereka tidak didukung oleh bukti yang kuat. Penolakan terhadap ahli dan ilmu pengetahuan. Penemuan ilmiah seringkali dipertanyakan atau bahkan ditolak, terutama jika bertentangan dengan keyakinan pribadi atau kelompok. Emosi mengalahkan logika. Keputusan dan opini seringkali didasarkan pada emosi dan perasaan, bukan pada analisis yang rasional. Apa sih dampak post-truth bagi kita? Post-truth memiliki dampak yang serius bagi masyarakat. Di antaranya, erosi kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi, media, dan pemerintah semakin menurun. Sulitnya mencapai konsensus. Perbedaan pendapat yang tajam membuat sulit untuk mencapai kesepakatan dalam berbagai masalah. Kualitas demokrasi yang menurun. Keputusan politik yang diambil berdasarkan informasi yang salah dapat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Radikalisasi dan ekstremisme. Post-truth dapat memicu munculnya kelompok-kelompok radikal yang menolak fakta dan kebenaran. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi post-truth? Untuk mengatasi masalah post-truth, kita perlu yang pertama adalah meningkatkan literasi digital. Belajar untuk membedakan informasi yang benar dan salah. Yang kedua adalah memperkuat pendidikan kritis. Mengajarkan masyarakat untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi secara mandiri. Mendukung media yang independen. Membaca berita dari berbagai sumber yang kredibel. Mengutamakan dialog dan toleransi. Menghargai perbedaan pendapat dan berusaha untuk mencari titik temu. Membangun kembali kepercayaan publik. Membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan pemimpin. Jadi kesimpulannya adalah, Post-truth adalah tantangan besar yang kita hadapi di era informasi. Namun, dengan kesadaran dan upaya bersama, kita dapat mengatasi masalah ini dan menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan beradab. Mudah-mudahan informasi ataupun pengetahuan tentang post-truth ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di netizen media edukasi politik. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.